Beredernya sebuah video viral memperlihatkan Hotman Sitompul penguasa hukum Rizky Bilar mengkritik penahanan yang dilakukan polisi terhadap Rizky Bilar berkaitan dengan kasus KDRT. Hal tersebut dibuktikan saat Hotman Sitompul diwawancarai oleh awak media. Dalam tayangan video yang diunggah oleh akun Instagram at detik.com, Jumat 14.10, Hotman Sitompul penguasa hukum Rizky Bilar menyebutkan saat polisi mengumumkan penahanan Rizky Bilar, Lesti Kejora sudah menyampaikan damai. Hal itulah yang menjadi kritikan kuasa hukum Rizky Bilar tersebut. Menurut keterangan pengacara kuasa hukum Rizky Bilar itu, tadi sore waktu dirumumkan kepada awak media. Lesti Kejora sudah menelpon untuk berdamai. Lantas kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih meneruskan masalah KDRT tersebut? Itulah yang menjadi pertanyaan kuasa hukum Rizky Bilar itu. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban dalam masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan, nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikinkan begitu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Pertanyaan saya, pada waktu itu dibawa, sebelum itu sudah ditelepon, berulang kali, minta jangan ditahan, tidak berhubung. Sudah mau damai, ada dua orang mau berdamai, kok dibikin berikut. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba tidak jadi damai, karena diumumkan begitu, sekarang pun masih ditahan. Untuk apa? Terima kasih telah menonton!